Saudara Polri ungkap kasus tindak pidana perjudian online dan pornografi Sindikat Internasional Jaringan Taiwan dengan omset 500 miliar rupiah. Tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dan dua warga negara asing masuk dalam daftar pencarian orang. Polisi menyatakan tujuh orang tersangka ditangkap di enam tempat kejadian perkara yang berbeda. Tersangka memiliki peran berbeda yakni sebagai marketing, agen, customer service, hingga host. Sindikat Badar Jundi Internasional dipimpin WNA berinisial K dan W yang kini menjadi buron. Sindikat memiliki kantor operasional di Karawaci, Tanggerang, Banten. Polisi juga menyita barang bukti diantaranya 14 unit laptop dan 16 perlengkapan. Live streaming. Sementara masih DPO, kami terus berkoordinasi dengan HUBINTER. Untuk mencari keberadaan saudara K. Kemudian yang datang ke Indonesia dan melakukan praktek judi online. Mereka memiliki server yang berada di Taiwan dan kantor operasional yang berada di Tanggerang, Karawaci. Kemudian BNA lainnya atas BNAK memperkerja...